Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Namun siapa sangka guys, orang-orang yang bekerja sebagai pengantri-pengantri itu telah disiapkan secara profesional Umumnya mereka akan banjir pekerjaan saat ada peluncuran produk baru Salah satu contohnya saat perilisan iPhone baru guys Tarif para pengantri ini juga bervariasi Namun ada juga yang pendapatannya mencapai 1000 dolar per minggu guys Atau sekitar 15 juta rupiah Pencari Gunung Es Masih ingat tragedi tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912 gak guys? Penyebab kapal itu tenggelam dikarenakan menabrak gunung es guys Yang berada di atas laut Nah oleh karena itu akhirnya The International Ice Patrol didirikan guys Setahun kemudian Tugasnya untuk melacak lokasi gunung es yang terapung Serta menyediakan rute aman di sekitarnya guys Jika perlu gunung es tersebut akan ditarik keluar dari area tersebut Penyicip makanan anjing Ternyata guys makanan anjing yang bisa kamu lihat di toko-toko hewan sebelumnya disicipi oleh manusia loh Penyicip makanan anjing merupakan pekerjaan nyata yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan makanan hewan Untuk menguji kualitas produk yang dibuatnya guys Mereka juga akan mengevaluasi nilai gizi dalam makanan tersebut Biasanya para penyicip kerap memuntahkan makanan tersebut Begitu mereka mencicipinya guys Jadinya gak ditelan ya Itu kan makanan buat anjing bukan buat manusia Pendorong orang ke dalam kereta api Di Jepang ada profesi yang bernama Oshia guys Dengan tugas mendorong orang masuk ke dalam kereta Maklum pada jam-jam sibuk para pengguna jasa kereta api sangatlah membludak Kamu juga pastinya pernah kan guys kesulitan naik ke dalam kereta Karena penumpangnya sudah kepenuhan Nah agar sebagian besar dapat terangkut Oshia harus mendorong tubuh orang-orang tersebut masuk ke dalam gerbong kereta api Pekerjaan aneh ini tampaknya tidak terlalu sulit ya guys Dan hanya membutuhkan sedikit tenaga Instruktur selancar anjing Ternyata manusia bukan secatnya guys Makhluk yang gemar berselancar alias surfing Anjing pun banyak yang doyan menikmati hembusan angin dari atas papan selancar guys Nah untuk inilah profesi ini ada guys Mereka adalah orang-orang yang akan dibayar untuk mengajari anjing kamu agar mahir berselancar guys Beberapa lokasi bahkan menawarkan secara khusus Kelas untuk anjing ini guys Gak susah kok untuk menemukan pelatih surfing untuk anjing guys Kini pelatih surfing anjing dapat ditemukan dengan mudah di sejumlah pantai di Amerika Serikat dan Inggris guys Pemeluk profesional Merasa kesepian dan butuh seseorang untuk memeluk kamu Kamu bisa memanggil jasa pemeluk profesional guys Tarif yang dipatok para pemeluk profesional ini pada umumnya bernilai 80 dolar per jam atau sekitar 1 juta rupiah guys Meski terkesan sepeleh tetapi untuk menjadi pemeluk profesional juga dibutuhkan pelatihan guys Pelatihan itu menyanggut posisi yang nyaman dan teknik membuat klien merasa aman serta tenang dalam setiap sesi guys Itu dia guys 7 pekerjaan aneh yang ternyata ada di dunia ini Setiap pekerjaan diciptakan untuk maksud membantu orang-orang ya guys Yang menurut kamu gak penting ternyata itu merupakan hal yang sangat penting buat orang lain Nah gimana nih menurutmu guys Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Dan jangan lupa like video ini serta share ke teman-temanmu Sub indo by broth3rmax